Al-Fatihah Al-Fatihah Gara-gara kesem-sem Al-Fatihah 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 Itu semuapan diajarkan Kalau Tengkuti Budi Sering memberi saran dan Mengharuskan Kalau cari ilmu itu Sisi ekstrimnya itu dikaji Nanti kelihatan Semua ilmu itu berdoain Bukan berdoa kifaya tapi berdoain Kalau beri contoh misalnya Sumum bukmun umyun Sumun itu Sumum bukmun umyun Itu kan orang kafir itu Tidak bisa Mendengar misalnya Bukmun orang kafir itu tidak bisa ngomong Umyun itu orang kafir itu buta Padahal secara fisik mereka bisa mendengar Bisa melihat Bisa semuanya Dan itu kalau nanti Quran itu di uji Di uji secara kenyataan Ternyata mereka bisa bicara Bisa mendengar juga bisa ngomong Tapi kalau kita ngaji bala Ngerti duduk perkaranya Mereka dikatakan Sumun karena Tidak mau mendengar kebenaran Dikatakan Dikatakan Tidak bisa ngomong Dikatakan Karena Tidak melihat Kemudian di bala Diajarkan Kalau taspeh Kalau orang ganteng biasa disebut Anta kalbadri Tapi kalau sudah ganteng banget Disebut Anta samsun Anta badri Sama di kebalikannya juga sama Kalau terlalu gak bener Bukan lagi kasumi Tapi sebut sumum Bukmun Omnya Begitu juga di saktah Saya berkali-kali cerita Kalau anda tahpit Yaitu ketika orang kafir Bangun dari kubur Mereka tanya Siapa yang bangkitkan kami Dari kubur Terus ada Al-Mujawid Jadi yang pertama adalah Penanya Yang kedua adalah Mujawid Andekan itu tidak disaktah Maka betapa kacauhnya Itu menjadi kekacauhan Secara makna yang luar biasa Sehingga Kemudian disaktah Jawabannya apa Hal-hal seperti ini juga Terjadi lagi misalnya Di awal kahfi Allah itu Mensifati kita Menyayang agung Alhamdulillah Al-Ladzi anzala Al-Abdu kita Bawalam yaj'allahu iwajan Lan orang Gawes Sopo Allah Lahu maring Quran Orang jigawes Iwajan In bengkok Kalau dibaca langsung Koyiman Itu bisa ada Tasalutul amil Pada koyiman Eh walam yaj'allahu Koyiman Itu fatal betul Allah tidak bikin bengkok Juga tidak bikin lurus Tapi berkahnya saktah Itu menjadi natija Allah itu tidak bikin Quran itu bengkok Diam Tidak bengkok itu apa Lurus Nah itu makanya Butuh saktah Jadi saya berkali-kali Mencontohkan Cong Saya jangan belikan sate Pecel Rawon Itu semuanya dilarang Tapi kalau saktah Cong Saya jangan belikan sate Jedah Pecel Itu artinya Jangan belikan sate Tapi namun Pecel Nah Ilmu-ilmu yang Talakti Min affahil masaya Kalau-kalau Belum tahu Hikmahnya Atau Illatul hukmi Paling tidak kamu sudah benar Bahwa setiap baca ini saktah Secara riwayah Nanti Anda akan lebih detail Kalau menguasai diroyah Makanya kalau di masa saya sekarang Sering diajarkan Koddimid diroyah Alar riwayah Setelah dikaji Memang saktah ini satu keharusan Karena kalau tidak ada saktah Bisa maknanya juga dikaji Begitu seterusnya di babab Nahwu Nahwu itu terkenalkan dulu Ada orang Terkenalnya Abdul Aswad Abdul Ali itu Sama putrinya melihat Bintang Terus Kagum bilang Ma'aksanus Sama'i Karena redaksi ini menjadi istifam Abahnya menjawab Nujuh muha Ya bintangnya Terus kata anaknya Saya ini kagum Oh harusnya kamu baca Ma'aksanus Sama'i Bukan Ma'aksanus Sama'i Tapi Ma'aksanus Sama'i Semenjak itu terus mulai kepikiran Nulis Naku Ada yang lebih fatal dari cerita itu Ada seseorang Yang Terus gak mau sholat Jadi ateis Gara-gara baca ayat Dia baca jir Kalau Allah sama Rasulnya saja Gak ngurus Apalagi sama kita Allah itu terbebas Gak urusan Dengan orang musyrik Warasuli juga gak ngurus Rasulnya Kalau sama Rasul saja Gak ngurus Apalagi sama Kita Sama Siudina Ali Dibenarkan Yang benar Bacanya itu Warasuluh Allah Barik Minal musyrikin Warasuluhu Bariun Aydan Rasulnya juga Bariun Aydan Nah halal seperti ini itu Menjadikan kita akan Mutafakih Akan mengkaji fekes Secara serius Dengan cara Mengkaji bahasa Arab Secara serius Tanpa itu Kita gak Gak bisa Gak bisa Mengartikan Quran Kemudian Alfiah sebagai karangan Ini saya cerita sedikit Saya juga Sering mengkaji Alfiah Alfiah sebagai karangan itu Ya ada Dengan tanda petik Ada pemberontakan Ada Kritik Kritik ini penting Karena Istiqmalul Arab Itu gak bisa Diwadahi Hanya Alam Adhabi Sibawih Sehingga Meskipun Sibawih ini Orang yang paling top Di dunia Naku Tetap saja Ada kritikus Kritikus Naku Yang tidak Semendapat Dengan beliau Makanya Di Alfiah ada Misalnya Ada 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 Itu jelas Beliau menantang Jumhur Beliau jelas Cerita Abau Semuanya menolak Tapi Wala Amna Umur Sanya Gak Masalah Wa Audu Kofidin Juga Sama Kata Normanya Kan Maror Tubika Wabizaydin Tapi Kata Beliau Boleh Maror Tubika Wazaydin Kata Beliau Wale Sa'in Dilaziman Idkot Atta Fin Nazmi Wannathris Sofihi Musbatah Dan Itu Akhirnya Menunjukkan Beliau itu Alim Bilkiro Atisab Dengan Kiro Asap Ya Baca yang Benar itu Bilkiro Atisab Karena Kiro Ah Itu Mu'annas Sehingga Diadat Kalau Mu'annas Justru Dibuang Jadi Salah Satan Bita'i Kulil Asroh Fi'ad Dima Ahaduhu Mudakara Tusfidid Dijarid Jadi Yang Benar itu Bilkiro Atis Sab Ya Tapi Yang Sering Orang Bilang Kiro An Sab Sab Sepertinya Kalau Secara Fanatik Kalau Makdud Nya Itu Mu'annas Justru Tampak Tak Makanya Kalau Di Naku Naku Bilkiro Atisab Bukan Bilkiro Atis Sab Tapi Karena Itu Sudah Jadi Bahasa Indonesia Ya Sudahlah Kayak Kayak Kita Kalau Di Kampung Itu Takyat Awal Ap Pinter Kancana Goblot Ap Goblot Takyat Awal Takyat Pula Enak Goblot Bareng Untuk Mawon Bukus Karena Kalau Sering Matur Pertama Korban Semoga Kapan Kapan Lebih Berakhlak Mbah Mulut Cerita Cerita Budu Budu Baraka Dota Senaku Rien Dikarang Baraka Yorg Salah Ma'asan Usamai Rien Hadis Paling Populer Baraka Yorg Bukan Sopan Nabi Pas Tutbah Cerita Terakhir Nabi Pas Tutbah Cerita Kiamat Kiamat Mungkin Orang Ini Cerita Kiamat Tidak Ada Tanggal Makanya Tanya Ya Rasulullah Matasa Engkau Ini Cerita Kiamat Tapi Tanggal Tidak Jelas Engkau Bilang Itu Kapan Kita Bisa Persiapan Nabi Tidak Jawab Yang Mulai Dulu Analis Itu Banyak Nabi 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 Dengar Yang Nabi Nabi Dengar Tapi Tidak Berkenan Karena Pas Tutbah Ada Pertanyaan Tapi Lama Nabi Nabi Tanya Yang Tanya Siapa Diulang Lagi Matasa Nabi Tanya Andikan Tahu Kapan Kiamat Yang Kamu Persiapkan Apa Saya Buka Saya Tidak Menyiapkan Banyak Sholat Tidak Menyiapkan Banyak Zakat Tapi Saya Menciptain Kau Ya Rasulullah Terus Kata Nabi Anta Ma'aman Akbab Sebagian Riwayat Almar Ma'aman Ahab Itu Satu Mejut Seneng Semua Karena Mereka Tahu Kita Tidak Mungkin Ngamal Kayak Rasulullah Tapi Kita Bersama Rasulullah Karena Mencintai Rasulullah Itu Satu Peristiwa Yang Awali Mangkel Karena Ada Orang Gak Sopan Tapi Menjadi Berkas Semuanya Habal Itu Barokanya Orang Salah Karena Barokanya Salah Terus Tidak Murid Terus Di Errung Terus Rakan Terus Terus Mangkel Gak Sopan Nyanyi Bahmun Terus Ngoblok Kan Nyanyi Gurune Saya Ngoblok Amdan Bukan Sahuan Karena Bahmun Pinter Masa Murid Ikut Pinter Sopan Masuk Kulon Sampan Pinter Binted Dibangga Pondok Alfalah Ngoblok Niyati Tawa Tunggu Kus Kausar Potong Disa Ini Nah Kiri Utama Iman Kudok Kudar 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 nantai Isi nothing Kudar Makas Saat Mad Ped Allah Allah 1 orang-orang mau satu sebuah suaranya orang itu sebuah anak pinter apalagi apalagi satu sebuah suaranya artinya gini, kita ini kan nanti takut fisak kalau gak ada orang yang ngasih kita kita ini gak akan di fisak, karena yang ngasih itu ada kompensasi nih apalagi politikus, orangnya kayaknya gak dituruti karena itu dihitung maksudnya itu ada untuk duit ya barokah, karena itu sudah kok ada untuk duit ya barokah itu harus diperkuat supaya kita jadi kia itu pede wau dawe gusdhan itu mbah jazuli itu pede kalau nanti diceritanya, beliau swan wahamit ini kan Sinten kalau jazuli, anak singkia itu ketiri Sinten, kuro masyur itu ceritanya kia jazuli jadi kia ini yang pede dawe bapak kula gak ngerti kalau imami ngajit ragilam kalau mulang ragilam, kalau salah komen iku rata waduk, iku mau tanggung jawab jadi kadang-kadang orang itu gayanya rata waduk tapi praktiknya gak mau ngomong tanggung ngomong tapi kalau suun belajar alfiyah ini terus kritik-kritik yang alfiyah juga dikaji karena kritik ini awal awal menjadi ilmu itu cukup untuk melihat varian besar saya beri contoh ya saya beri contoh terakhir normalnya hamzah di lafad nabak itu digenti ya nabak ayam bau nabak tapi imam nafek itu tetap selalu baca ya ayuhan nabi'u wan nabi'in tapi baru kanya imam nafek baca ya ayuhan nabi'u orang tahu kalau nabi'in itu yaknya itu bukan karena nakislam tapi yaknya itu badalon anil hamzah buktinya di fiilnya tetap hamzah wanabbi'uhum andoi fiibrohim nabi'ibadi ani anal ghofur rahim amma yatasa'alun anin naba'in azim itu jelas pakai hamzah berarti mahmuslam tapi orang koreas gak suka hamzah wakuraishun lam yuhammis ada yang baca wakuraishun lam yuhammis seperti lazimnya mu'annas yang tidak hakiki itu boleh targut tak boleh enggak itu ada orang tamim itu kalau manggil nabi itu ya nabi Allah ya orang yang menceritakan ketentuan Allah terus kata nabi ana koreishun saya ini orang koreas jadi kalau baca ya nabi Allah nah nanti setelah anda belajar kiro'a sab'ah atau kiro'a sab'u tadi walam yakullahu kufuan ahad kufuan itu gak ada maknanya yang dimaksud Allah adalah walam yakullahu kufan ahad Allah itu gak ada yang menyamai seperti di bab kafa'ah itu mah muslim tapi di takfir menjadi wawunya diganti apa apa hamzahnya diganti apa sehingga tetap ada kiro'a walam yakullahu kufan ahad kiro'a kita walam yakullahu kufuan ahad begitu juga lafat yastahzi'u orang kafir itu kalau dengar adhan atau dengar sholat itta khutu wahu zuwaw wala iba pakai waw hu zuwaw tapi nanti di siilnya allahu yastahzi'u bihi nah ini pentingnya ngaji jadi saya mohon ngaji nakunya ya jalan iklalnya ya jalan karena iklal ini penting dulu nabi ketika baca wala qodiyas ternal qur'ana li zikri fahal mi muddakir itu sahabat kaget semua karena mereka tahu kalau yang dimaksud nabi itu quran saya mudahkan apakah kamu bisa ingat mereka tahu kalau maknanya ingat itu pakai dal makanya sahabat antar mereka tanya adalan am dalan tadi nabi melapatkan dal apa dal semuanya bilang dalan nabi tadi jelas bacanya fahal mi muddakir seakhirnya ditemukan ni'lal to tafti alin rudda iftromut bagi viddana wasdat waddakir dalan bagi jadi lakaro ikut wasitan ifta'ala menjadi apa iftakaro terus kena koedda to tafti alin rudda istromut bagi kemudian dal digenti apa dal setelah digenti dal tak diitupkan ke apa dal jadi fahal mi muddakir terima kasih terima kasih